di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat screen screen animasi subscribe dan loncengnya untuk di video sebelumnya untuk membuatnya disini kita menggunakan satu aplikasi saja yaitu aplikasi cremeister dan untuk semua bahan editingnya kalian bisa download di link deskripsi di video di bawah ini Oke tanpa banyak basah-basi lagi nanti malah jadi basi kalian langsung saja ke tutorialnya langsung saja kalian masuk saja ke aplikasi cremeisternya Oke sekarang kita sudah berada di aplikasi cremeisternya tangga yang pertama adalah kalian buat project baru membeli aspek rasio 16 banding 9 disini langsung saja kalian memberi di backgroundnya lainnya kalian klik media lalu klik latar lalu klik warna putih nanti kita akan ubah warnanya selanjutnya kalian agak jangan durasinya lalu kalian ubah warnanya klik ikon ini lalu pilih warna hijau kemudian kalian masukkan gambar subscribe nya kalian klik lapisan lalu klik klik gambar kemudian cari dimana anda menyimpan gambar tersebut lalu kalian besarkan seperti ini kemudian kalian masukkan gambar ikon kursor kalian klik lapisan lalu klik gambar kemudian cari dimana anda menyimpan gambar tersebut selanjutnya kalian kecilkan seperti ini dan kalian taruh di pojok bawah seperti ini kalian besarkan seperti ini pada timeline nya agar mudah penaruhan titik kunci kemudian kalian beri animasi caranya kalian klik ikon kunci ini lalu kalian buat seperti ini selamat menikmati lalu kalian geser selanjutnya kalian turunkan seperti ini selanjutnya kalian beri animasi pada gambar subscribe nya kalian buat seperti ini kalian kecilkan lalu besarkan makasih liましょう kering lalu kemudian klik lalu kalian geser seperti ini selanjutnya masukkan gambar loncengnya kalian kecilkan seperti ini lalu kedepankan gambar tangan ini kalian paskan seperti ini selanjutnya kalian beri animasi pada loncengnya nah seperti ini langkah selanjutnya kalian beri sound efeknya kalian lepaskan saat posisi tangan mengeklik lalu kalian beri sound efeknya langkah selanjutnya kalian export video ini caranya kalian klik icon ini lalu export dan untuk hasilnya nanti akan seperti ini oke segitu aja video tutorialnya kali ini mudah-mudahan video tutorial kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa kalian like, komen, dan share video ini silahkan juga bagi kalian yang belum berlangganan di channel ini subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya dan matur suon dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati